Kalau ternyata tidak ada manfaatnya donor plasma, kenapa dokter masih menyarankan itu? Pengalaman adik saya di transfusi plasma pada labu kedua malah kondisinya makin menurun sampai meninggalnya. Jadi memang terapi plasma konvalesens itu adalah terapi ajufan. Kami memang tidak pernah menyarankan di rumah sajid kami, kita tidak pernah mengimliasi untuk terapi plasma konvalesens kalau memang timingnya tidak tepat. Jadi terapi plasma konvalesens itu juga harus ada timingnya. Kalau seandainya timingnya terlambat, itu pun tidak ada manfaatnya. Jadi mungkin memang plasma itu, kita kan dengan pengawasan yang ketat, dalam artian pertimbangannya kalau memang sudah ada donornya, mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat, makanya tetap diberikan. Jadi karena labunya sudah ada, kita tetap berikan dengan harapan bahwa ini jalan terakhir satu-satunya bisa memberikan manfaat. Itu sih, mungkin itu aja sih yang pertanyaan menggelitik mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.